Halo teman-teman, selamat datang lagi di LitaLito Channel Dan di video hari ini teman-teman, setelah sekian lama kita gak menguak kembali tentang misteri rahasia yang ada di game Sakura Nah, hari ini kita ada belajar kembali untuk mengungkap istri masalah-mahalah Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa disini ada social media aku, ada instagram, dan juga ada tiktok Bagi kalian yang belum follow bisa langsung aja di follow Oke teman-teman, jadi tanpa banyak basa-basi, bandingkan kita langsung aja ke videonya Let's go! Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian ketahui, kalau aku itu selalu full up tentang misteri rahasia yang ada di game Sakura Itu dari channel Yuchan Jadi buat kalian yang belum follow ataupun subscribe channel Yuchan ya teman-teman ya di Youtube Jadi kalian bisa banget di subscribe juga channel Yuchan Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke dalam videonya kali teman-teman ya Hi guys Today I'm gonna show you some facts, possibilities, logics, or might some mysteries about Sakura School Simulator Which I personally thought myself It's your choice You would rather believe or not Okay teman-teman, jadi artinya disini dia itu akan mengungkapkan kembali beberapa fakta logika maupun misteri-misteri rahasia yang mungkin saja terjadi di game Sakura Dan semua ini pure atau murni dari pemikiran dia sendiri Jadi kalau kalian mau percaya atau tidak, itu urusan kalian teman-teman ya Bercanda-bercanda Maksudnya kalian harus simak ini dulu baru kalian akan percaya teman-teman ya Guys, sekarang NovaCleaner lagi ngadain giveaway peralatan-peralatan GG Gaming yang bisa kalian dapatkan seperti razor earphone, razor keyboard, razor microphone, dan masih banyak hadiah menarik lainnya Caranya juga gampang banget, kalian tinggal download aja aplikasi NovaCleaner di Playstore Kemudian upload foto atau video kamu di TikTok bareng NovaCleaner Jangan lupa juga tambahkan hashtag Tritaku dan NovaCleaner Nantinya akan ada 10 video terbaik yang akan di-upload ulang oleh akun adnovacleaner underscore ID untuk di-voting ya Event ini berlangsung dari tanggal 24 sampai 30 Juni Oh iya, jangan lupa juga ya untuk follow akun TikTok dari NovaCleaner underscore ID untuk informasi lebih lanjut Dan dengan tersedianya beberapa fitur handal yang ada di NovaCleaner Salah satunya yaitu fitur mempercepat game yang efektif mempercepat game sehingga membuat pengalaman bermain game lebih smooth, anti-nge-lag, dan kebut maksimal pastinya Kalian bisa lihat disini ya guys, gameplay seakurannya menjadi lebih smooth dan anti-nge-lag apalagi nge-crash ya kan Wah hebat banget ya aplikasi NovaCleaner Fitur lainnya yang gak kalah hebat yaitu fitur pembersih sampah yang efektif menghapus file case sehingga membuat memori penyimpanan terasa seperti baru lagi Dan kabar gembiranya sekarang NovaCleaner sudah bisa didapatkan di Playstore bakal lebih dari 50 juta kali didownload dan merupakan aplikasi pembersih yang paling banyak dicari di tahun 2022 Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja download aplikasinya dan menangkan hadiah-hadiahnya serta link downloadnya ada di deskripsi di bawah ya Nah disini tuh banyak banget katanya ya fans dari Yucan ini yang mau untuk ditransletin arti tulisan yang ada di ruang kepala pajak Nah temen-temen ya, nah ini tulisannya tuh kira-kira apa artinya ya Oke 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 artinya itu ternyata 5 public and 5 people temen-temen ya Nah kalau dia bahasa Indonesia kan itu artinya 5 public dan juga 5 orang Nangkep gak? Gak nangkep kan? Apa artinya? Ya udah kita next dulu Does 5 public mean 5 public figure? That's true Then I might know those 5 public figure and 5 people According to me, 5 people means these 5 dead people Whom I have already talked about in my mystery video part 2 Oh my god, temen-temen jadi katanya si Yucan dia itu yakin kalau yang dimaksud dengan 5 orang tadi itu adalah 5 orang kepala sekolah yang sudah meninggal Seperti jumlah fotonya temen-temen ya yang sudah berwarna hitam putih ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 kepala sekolah yang sudah meninggal dan itu cocok banget dengan apa yang dituliskan tadi temen-temen ya Yaitu 5 public dan juga 5 orang Oh my god What do you think about 5 public? Or rather I would call 5 public figures According to my logic Public figures are silver statue, bronze statue, silver skeleton, bronze skeleton Both from waterways and the last one I doubt Sedangkan yang dimaksud 5 public itu temen-temen ya Itu ternyata kalau menurut Yucan itu adalah 5 public figure atau figure-figure yang menonjol di game Sakura Seperti yang kita tahu ya Figure-figure yang menonjol di game Sakura itu ada yang pertama adalah Silver statue, patung silver, bronze statue, silver skeleton, bronze skeleton temen-temen ya Nah ini kan 4 Kira-kira yang kelimanya ini apa dong? Tadi kan ada 5 public figure nih ceritanya ya kan Apa nih kelimanya? The last one is Jet Girl Have possibilities against these Nah ini dia temen-temen ya Jadi yang diduga public figure yang kelima itu adalah si Jet Girl Selain ada hantu statue, hantu skeleton Tapi juga ada hantu Jet Girl ini yang gak pernah kita tahu temen-temen ya Keberadaannya itu ya sangat susah dan jarang dan langka ditemuin men Untuk memperkuat alasannya dia ini temen-temen Dia tuh yakin karena dulunya itu banyak banget orang-orang yang hilang di kota Sakura tanpa kita ketahui ya Dan mungkin saja Dan mungkin saja patung-patung dan juga tengkorak maupun Jet Girl dulunya itu adalah seorang manusia temen-temen ya Tapi dengan kekuatan jahat mereka diubahlah menjadi bentuk-bentuk figur yang aneh-aneh seperti ini Nah disini kalian tahu kan temen-temen siapa yang dimaksud kekuatan jahat tersebut Ya siapa lagi kalau bukan kepala sekolah kita yang sekarang yaitu Pak Daiji Sato Kalian ingat kan temen-temen tulisan yang ada di ruang kepala sekolah Pak Daiji Sato Yaitu tulisannya dalam bahasa Cina artinya adalah sangat-sangat kejam Ini terem banget temen-temen ya ini bener-bener mencengangkan banget Dan aku gak bisa percaya kalau ini bener-bener ada kaitannya men Ada kaitannya iya Wow Jadi selama ini hantu-hantu itu adalah Kepala sekolah yang sudah mati Oke jadi ini menurut Yu Chan lagi temen-temen ya Apakah mungkin saja kalau si Jet Girl itu sebenarnya adalah kepala sekolah yang hilang Yang selama ini tuh kita cari-cari Karena informasi untuk kepala sekolah yang hilang itu adalah tidak jelas temen-temen Belum jelas apakah kepala sekolahnya itu cewek ataupun cowok Kita gak tahu ya Jadi si Yu Chan ini mendebak aja dulu Kalau mungkin saja kepala sekolah yang hilang itu adalah sebenarnya adalah Jet Girl Gimana kalau menurut kalian nih temen-temen Apakah kalian bisa yakin dengan alasan ini Atau mungkin kalian punya alasan yang lain nih Tapi kalau kita standing kan dengan persepsi kita Tentang foto kepala sekolah yang hilang sebelumnya yaitu rambutnya warna coklat ini Aku gak yakin sih temen-temen ya Karena si Jet Girl itu rambutnya warna abu-abu putih gitu temen-temen Jadi pokoknya beda banget ya kan Oke kita next ya Dan ini teori konspirasi selanjutnya ya Ataupun teori-teori yang ada di game Sakura ya Karena disini tuh ada kemiripan ya kan temen-temen Ya antara Aoi Miyanami dan juga si Jet Girl ini Jadi si Yu Chan ini berpikir Apakah mungkin saja kalau si Jet Girl ini adalah ibu dari Aoi Miyanami temen-temen Karena mereka memiliki rambut yang sama Tetapi warna yang berbeda Kalau ini aku juga hampir percaya temen-temen ya Karena emang mukanya itu sama Rambutnya sama cuma warnanya aja yang beda coy Jadi ini kalau kita kaitkan dengan teori yang part sebelumnya Itu dimana Aoi Miyanami itu kan katanya juga adalah saudara dari pengantin cowok yang ada di wedding chapel Nah apakah ketiga karakter ini tuh berkaitan satu sama lain temen-temen ya Karena memiliki rambut dan bentuk fisik yang sama Oke temen-temen ya itu blown up banget Dan ya kita belum tentu tau pastinya gimana temen-temen Now, I was going through, this wiki page And I seem to have found, the former headmaster And also Rina Tamaki's father, Taro Tamaki You can see these informations So listen carefully This is fake There's no such character, in Sakura School Simulator Rina and Chaga doesn't have any parents Taro, is basically name of Taro Yamada Our well known senpai From Yandere Simulator This has nothing to do with Sakura School Simulator And this is a fandom page Fans like us made this for fun It's not official So if you see any video or information like this Ignore and believe it's not true Nah ini lagi temen-temen ya Teori-teori yang harus diluruskan men Yang sebenernya itu salah Tapi kita jadi populerkan Itu gak betul temen-temen ya Jadi menurut website fandom Sakura School Simulator wiki Itu katanya ada informasi tentang bapaknya Si Rina Tamaki Yang bernama Taro Tamaki Temen-temen ya Tapi si Yucan itu juga meragukan ya Karena selama ini di game Sakura itu Gak ada tuh yang namanya karakter Taro Tamaki ya kan Sedangkan nama Taro Tamaki ini tuh Mirip-mirip dengan nama Taro Yamada Yaitu karakter senpai yang ada di Yandere Simulator Jadi kayaknya itu adalah orang yang dimirip-miripin gitu loh temen-temen ya Dan yang jelas Karakter Taro Tamaki itu kayaknya tidak ada sama sekali Alias dibuat-buat temen-temen ya Jadi kenapa kita tidak boleh percaya temen-temen ya Karena di website fandom Sakura School Simulator wiki ini Itu adalah website yang tidak resmi dari Garusop Alias itu tuh cuma website fandom atau website page Untuk para fans Sakura temen-temen ya Jadi bisa aja informasi-informasi yang ada di sana itu Sebenernya adalah palsu temen-temen ya Atau menyesatkan Jadi kita harus pintar-pintar milih juga temen-temen ya Untuk informasi-informasi yang tidak resmi seperti ini Now, in my personal opinion I think that kickboxer club Simika Is somehow related to silver and bronze statue If you look these statues closely You can understand That they look like Simika Simika Is one of the leader of kickboxer club It can be true That silver statue Was the leader of arts club But I can't figure out about bronze statue Maybe she was the leader of Archery club Or tea party club What do you say about this? Bronze statue's facial expression is always angry Please let me know through comments What do you think about this? Oke, jadi ini kita next ke teori selanjutnya Yaitu teori tentang Simika ketua klub boxing Ada di game Sakura Yang katanya digadang-gadang Simika ini memiliki kemiripan Dengan patung bronze dan juga patung silver Yang ada di game Sakura Nah, gimana? Kalau menurut kalian Apakah Simika punya kemiripan fisik Entah itu mata, rambut Dengan patung-patung hantu Alias patung bronze dan patung silver Yang ada di game Sakura Gimana kalau menurut kalian temen-temen? Jadi karena alasan kemiripan tadi Sekarang si Yuchen itu berpikir Jangan-jangan Patung bronze dan juga patung silver ini Adalah ketua dari ruang seni Kalau yang untuk patung silver ini Karena dia stay-nya di ruang seni Jadi dia dianggap adalah ketua dari klub seni Sedangkan untuk patung bronze ini Si Yuchen berpikirnya Kalau mungkin saja patung bronze ini adalah Ketua klub dari klub memanah Dan juga ketua klub dari klub pesta teh Temen-temen ya Gimana? Kalau menurut pendapat kalian Jangan-jangan Emang dulunya Steco-steco atau patung-patung ini adalah Guru temen-temen ya Atau ketua-ketua klub yang ada di Sekolah Sakura Tapi karena ada kekuatan jahat Dari kepala sekolah yang sekarang Sehingga mereka dikutuklah menjadi Patung dan tetap Berada di sekolah seperti ini temen-temen ya Tapi gentayangan gitu loh Nah ini dia temen-temen Teori kita yang terakhir tentang game Sakura ya Yaitu untuk para guru yang tidak pernah mengajar Siapa lagi kalau bukan Osamu Masuda dan juga Pak Shinsuzui temen-temen ya Apakah kalian pernah melihat mereka mengajar di suatu kelas? Tentu saja tidak temen-temen ya Nah dari itulah Yu-chan berpikirnya bahwa Kenapa mereka bisa menjadi guru Dan duduk di ruangan guru Sedangkan mereka tidak pernah mengajar kelas sama sekali temen-temen ya Apa yang menyebabkan mereka bisa duduk di ruangan guru ini? Sedangkan mereka bukan guru sama sekali gitu temen-temen ya Nah kira-kira apa temen-temen? Jadi diduga-duga ya Mereka itu bisa duduk di ruangan guru Itu karena mungkin mereka itu memang tidak atau bukan seorang guru Tetapi mereka membantu kejahatan yang ada di sekolah itu temen-temen ya Alias membantu kepala sekolah kita yang sekarang Sehingga mereka tetap berada di ruang guru Walaupun mereka tidak sama sekali mengajar sebagai guru temen-temen ya Oh my god Teori macam apa ini men? Kenapa semuanya terasa mengerikan dan bener-bener kayak blown up gitu temen-temen Yang meledak gitu di pikiran kita Kalau menurut kalian gimana nih temen-temen ya tentang teori-teori yang tadi ya kan Mulai dari 5 orang 5 publik dan juga kemiripan antara Jet Girl dan juga awimnya Nami Dan juga wah masih banyak lainnya temen-temen Ya pokoknya banyak banget teori-teori konspirasi yang ada disebutkan di video ini Jadi gimana nih temen-temen ya Kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing Apakah kalian percaya dengan teori-teori yang udah disebutkan sekarang ini? Dan kalau kalian gak percaya mungkin kalian punya alasan yang lain Dan kalau kalian punya alasannya kalian bisa tulis aja di kolom komentar temen-temen ya Dan mungkin nanti aku bisa sampaikan ke Yu Chan Buat kecurigaan-kecurigaan ataupun mungkin pendapat kalian yang lain ya Mungkin saja bisa membantu untuk pembuatan di video Misteri Rahasia Part 5 nantinya Oke Oke temen-temen selesai sudah kita membahas Untuk misteri-misteri rahasia yang ada di game Sakura Part 4 Dan semoga kalian suka dengan videonya Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe Nantikan video-video selanjutnya See you next time and bye-bye Sub indo by broth3rmax